Halo teman-teman, kita ketemu lagi di podcast, Forest Digest Broadcast Ini hari yang istimewa rasanya karena studio podcast kedatangan tamu istimewa Profesor Dudung Darusman Profesor Dudung Darusman ini tidak hanya guru besar, tidak hanya dosen Tapi juga sudah kami anggap bagi sivitas akademika Fakultas Kehutaran dan Nikon IPBT sebagai orang tua Kami akan mengadukan apapun kepada Pak Dudung, Prof Dudung ini Apapun, tidak hanya menyangkut soal akademik, tapi juga soal kehidupan Karena beliau itu rasanya semua alumni mengangani, diajar beliau Karena selalu ada hal-hal yang di luar, apa namanya, saintifik, di luar akademik yang bisa kita petik daripada Nah, sore ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang pengelolaan hutan lestari secara jeneral Karena beliau adalah rasanya sih pelaku sejarah ya Yang mengikuti bahkan mengalami pembangunan kehutanan sejak tahun 70 Karena barangkali start kita setelah Indonesia merdeka tahun 45 Lalu menginjak ke 65 ke pergantian kekuasaan Setelah itu Indonesia menjadi stabil Dan stabil kita fokus ke pembangunan Pembangunannya berfokus pada pemberdayaan sumber daya alam Khususnya kehutanan Nah, pertanyaannya adalah setelah kita mengalami berbagai sejarah tadi itu Gimana Prof Dudung melihat pembangunan kehutanan dulu dan sekarang? Apa yang membedakannya? Baik, ini pertanyaan yang saya kira penting harus kita pahami dengan baik Bahwa pada masa, katakanlah sejak Orde Baru Dimana sektor kehutanan itu diandalkan untuk menjadi penyelamat ekonomi bangsa kita Dengan sekarang itu memang sudah mengalami perubahan-perubahan Walaupun prinsipnya saya kira kita ingin sama setetap ingin lestari Tetapi pada masa lalu di mana kita membutuhkan katakanlah penerimaan negara yang sangat besar Dari luar negeri berupa defisa Maka yang paling mudah dan paling cepat untuk menghasilkan defisa adalah kehutanan Pada waktu itu saya ingat katanya pejabat kehutanan itu diminta oleh Presiden untuk Seperapa besar sih potensi hutan dalam mendukung katakanlah kebutuhan negara dalam kuang ini Dengan melihat mengelilingi Pulau Kalimantan saja dengan helikopter Itu tidak sampai satu hari Semua sudah terlihat bahwa potensi kayu itu sedemikian besarnya Dan berada di dekat-dekat sungai yang tidak memerlukan lagi jalan Jadi waktu itu sektor kehutanan diandalkan sebagai penyelamat bangsa kita Saya kira itu harus dimaklumi oleh kita Yang konsekuensinya memang hutan alam itu dieksploitasi seperti tambang Walaupun katakanlah ilmu kehutanannya dicoba diterapkan Tetapi saya kira dalam beberapa hal teknis kita belum menguasai dalam pelaksanaan Waktu itu ya Saya kira paradigma kehutanan sebagai penghasil kayu Itu sangat dominan karena kayu itu adalah penghasil defisa Yang lain-lain tidak difikirkan Belum terpikirkan Nah tapi setelah berjalan memang Kayu itu ternyata hasil dari hutan Itu hanya sebagian kecil saja Ternyata Jadi ya tentu bahwa kayu itu dari hutan tetap menghasilkan keuang Tidak kecil, tidak turun Tetapi disadari oleh para ilmuwan dan para peneliti Dan para profesional kehutanan Bahwa selain kayu itu ternyata nilainya sangat besar Nilai hutan selain kayu Saya ingat dulu Walaupun Indonesia sedang merayakan Kayu sebagai penghasil defisa untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Prof. Dudung sudah Sejak awal mengingatkan bahwa Eh nilai hutan itu bukan hanya kayu loh Dari mana pikiran itu datang ya? Ketika arusnya ke sana Prof. Dudung mengingatkan hal yang belum terpikirkan waktu itu Sebetulnya di dalam kuliah-kuliah dari dosen-dosen saya Waktu saya mahasiswa pun sudah diingatkan Bahwa dari hutan, dari ekosistem hutan itu Memang ada banyak macam hasil Selain kayu ada non-kayu Bahkan waktu itu dalam kuliah Dan banyak hasil pertambangan juga merupakan hasil hutan Karena dari wilayah hutan gitu ya Jadi artinya sama-sama mempunyai nilai ekonomi Namun saya kira Kebijakan pemerintah Ya saya kira membuat sektor-sektor ekonomi Ada kehutanan, ada pertambangan Dan sebagainya Atau terutama ada apa istilahnya itu Pengusahaan itu masih kepada kayu saja Ya maka memang agak sulit diingatkan Diingatkan sudah saya kira Sudah diingatkan Karena lagi terbuai ya Ya terbuai sedang terbuai Pada tahun 1999 Sepertinya fakultas kehutanan Bukan saya Saya termasuk di dalamnya Itu meneliti yang menemukan angka Sebetulnya hanya 1 per 20 saja Dari nilai kayu Dari nilai yang dimiliki oleh hutan Katakan 5% itu maksimum Jadi nilai hutan Itu dari kayunya saja itu hanya 5% Ya artinya kalau suatu ekosistem yang utuh Di dalamnya itu kayu itu hanya 5% Selebihnya ada rotan Ada madu Macam-macam Bahkan sekarang karbon ya Ya apalagi sekarang Waktu itu tidak disebut karbon Tidak termasuk karbon Jadi kalau dimasukin karbon Malah mungkin kayu jadi lebih kurang dari 5% lagi ya Ya betul Air tadi Air Air sekarang sudah menjadi Komoditi yang sangat mahal Nah itu Apa namanya Ya tentu saja Karena saya juga dapat pengajaran itu Tetapi rasanya Kok waktu itu ya Nggak tahu ini apakah benar Kenyataannya Kampus Ada universitas Tadi Padudung juga udah mengatakan Kita sudah diingatkan Bahwa ekosistem itu satu kesatuan Jangan dipisahkan aja Hutan itu sekedar kayu Tadi kita terbuai Apa memang Apa ya Ada usaha-usaha nggak waktu itu Untuk mengingatkan Publik Kemerintah Eh kalau hutan itu Jangan lihat semata kayu doang dong Yang lainnya juga harus dipikirkan Sehingga tidak dieksploitasi semuanya kayunya Itu ada Ada jembatan Antara kampus dengan kebijakan Semacam itu atau Ya Saya kira Waktu itu memang Maaf Kalau saya katakan Orang-orang Litbang Yang merupakan otaknya Yang seharusnya menjadi otaknya KLHK Untuk menerima inovasi Departemen Kehutanan Iya Departemen Kehutanan Itu saya kira Masih belum sekuat Zaman sekarang Ya gitu Agak sulit kita ini Menebus itu Kalau pakai bahasa populernya Mereka Orang di Departemen Kehutanan itu Berkatakan Ngurus satu Kayu aja susah Apalagi ngurus macam-macam Katanya gitu Yang ngurus hutan Yang kayunya saja itu ribet Susah gitu Apalagi sama air Ada air Ada apa Begitu berpikirnya Jadi Saya kira Karena tadi ilmunya dia Mereka tidak memiliki ilmu Masih terbatas Masih terbatas Oke Nah tetapi kan Apa yang dibayangkan Prof Dudung Sekarang gitu Dengan kondisi sekarang Prof Dudung Sudah Memikirkan Bahwa nilai Nilai hutan itu Tidak semata Kayu Lalu kemudian Kebijakannya ya Kayu saja Hasilnya adalah Sekarang Deforestasi dan seterusnya Seandainya waktu itu Kita tidak fokus ke kayu Apa yang terjadi kira-kira? Ya Saya pernah menghitung itu Itu Hutan kita ini Yang dari 120 juta hektare Paling-paling Yang terpakai Kita eksploitasi itu Hanya Seperempatnya saja Seperempatnya Jadi yang 75% ini Masih berupa hutan utuh Tapi karena kita hanya Fokus pada kayu Untuk 60 sekian juta Itu habis 64 juta hektare Ya tanda peti habis lagi Ya tidak hutan lagi Masih hutan Lokasinya Tapi sudah tidak ada Pohonnya Celakanya Nilai yang selain kayunya Ikut rusak Nah Itu masalahnya Ekosistemnya rusak Itu masalahnya Nah jadi kalau Soal pengelolaan hutan lestari Apa yang seharusnya Kita kelola ya Tadi kayu membuat Nilai Nilai non kayunya Menjadi rusak Artinya Kalau begitu Maka apakah Memandang hutan itu Jangan kayunya gitu Atau gimana Jadi bukan istilahnya Jangan Oh Dikombinasikan dengan Baik Dengan hasil-hasil Hutan lainnya Karena memang Keberadaan kayu Dengan keberadaan Hasil hutan lain itu Dalam ekosistem Saling mendukung Saling mendukung Kalau hanya yang lain Non kayu aja dipanen Kayunya tidak dipanen Belum tentu juga Produktivitas ekosistem Akan bagus Kan begitu Pohon ditebang Nanti akan muncul Yang muda Yang lebih segar Sebagainya Itu membuat ekosistem Malah menjadi sehat Tapi Tidak boleh Hanya kayunya saja Mubazir Ada banyak nilai lain Ada banyak nilai lain Nah tapi Saya pernah membaca Publikasi Juga dari IPB Bahwa nilai hutan kita Kalau cuma semata kayu Itu memang hanya 400 rupiah Per meter persegi Per tahun Tetapi Kalau itu diubah Menjadi sawit Itu naik Nilainya jadi 4 ribuan Diubah jadi perumahan Naik lagi Jadi 40 ribu Dan seterusnya Kan itu Mengkhawatirkan ya Kalau menurut saya Karena Itu akan mendorong Ya sudah Dikonversi aja hutan Daripada Nilainya kecil gitu Itu ubah aja Jadi perumahan Oleh developer Sehingga nilainya Jadi naik gitu Itu pandangan yang salah Atau bener ya Ya Kalau dibilang salah Saya terus terang Tidak berani Mengatakan salah Tetapi Tidak wais Tidak bijaksana itu Pertanyaannya Saya juga Jangan-jangan Ada orang yang Tidak perlu Udara bersih Ada orang Tidak perlu Air bersih Ya silahkan Terus Bagaimana Menyerah polusi Dan sebagainya Ya orang Katakan Sawit pun Bisa Ya tapi kan Tidak Seoptimum Kalau bukan Dalam batas-batas Tertentu Kita harus Toleran juga Tetapi Jangan Keterusan Sampai Ekosistem Yang justru Harganya tinggi Itu habis Nah ini Kan selalu Tarik-menariknya Disitu Kita ini Indonesia Negara berkembang Digolongkan oleh Orang lain Negara ketiga Yang sedang membangun Tentu saja Dan pembangunan Pasti akan Membutuhkan modal Dan modal kita Itu anugrah Terbesar Yaitu Sumber daya alam Artinya Kalau kita ingin Jadi negara maju Karena faktanya Masih banyak Penduduk miskin Sehingga harus Dinaikin Pertumbuhan ekonominya Tetapi korbannya adalah Sumber daya alam Dimana titik temunya ini Agar Tadi Kita tidak Rusak lingkungannya Tapi kita jadi Negara maju Apakah ada contohnya Di negara lain Yang seimbang Kabarnya Itu di Costa Rica Itu salah satu contoh Costa Rica itu Amerika Latina Amerika Tengah Kabarnya Saya belum pernah berkunci Ke sana Mereka ngapain Jadi ekosistem hutan Itu betul-betul dimanfaatkan Termasuk wisatanya Termasuk segala macam Di dalam itu Madu dan sebagainya Dan kuncinya satu Memang dilakukan oleh Masyarakat lokal Tidak dilakukan oleh Pengusaha besar Yang datang dari luar Malah meminggirkan Oke Nah kalau gitu Justru hutan itu adalah Suatu wujud Sumber daya alam Yang potensial Optimum Sementara Income-nya naik Dan itu akan Diterimakan Kepada Masyarakat Langsung kepada masyarakat Langsung begitu Kalau melalui investor Kan Kita dapatnya Dari pajak Mungkin ya Atau dari Asalnya Ada perantara lah Tidak langsung Kepada kita Seperti yang Saya katakan tadi itu Kalau memang Kayu Dalam satu hektare Itu kemudian Hanya kecil saja Yang lain Misalnya ada madu Ada sarang burung war Yang mahal Ada daging Kan tidak mungkin Dilakukan oleh Satu Bidang usaha Dan satu keahlian Profesi Oke Dan itu Keahlianan profesi itu Adanya di kampung-kampung itu Di pedalaman itu Yang ahli ngambil madu Yang nangkap Burung dan sebagainya Jadi artinya apa Pengusahanya juga Memang harus diserahkan Kepada masyarakat Masyarakat local Skalanya memang Raktif kecil-kecil Dan itu Dulu Sudah terbukti Itunya merotan 80% Rotan dunia Dari Indonesia Gimana dulu? Apa ada pengusaha besar Yang Mau supply itu? Tidak ada Semua adalah Masyarakat local Masyarakat yang Pergi ke hutan Bawa apa itu Yang segerung Di belakang itu Disitulah dia Masukin satu batang rota Nanti Pulang ke rumah Ditaruh dulu Nanti besok Anda tangkulak Dan seterusnya Sampailah bermuara Dieksportir Dan menyuplai 80% dunia Tapi bukan berarti Kita anti pengusaha Karena mereka juga punya hak ekonomi Sebagai pengusaha Tapi bagaimana menyeimbangkannya Antara pengusaha Juga dapat haknya Untuk berbisnis di Indonesia Dan masyarakat local juga Dapat haknya Itu bagaimana menyeimbangkannya Saya kira ini problem real Yang harus kita sikapi dengan bijaksana Jadi pengusaha itu sekarang Sudah mempunyai hak yang secara legal kuat Secara hukum bahwa mereka Mengelola berbagai sumber daya Mempunyai basic hukum yang kuat Saya kira itu tidak bisa kita terus Anda harus Tidak bisa Nah tapi sekarang Kalau dia tahu Bahwa di dalam hutan yang dia kelolanya Itu ternyata Mengandung banyak potensi Dan bersyukur sekarang Pemerintah sudah Mengeluarkan kebijakan Mempersilahkan Anda Untuk memilih usaha Disitulah kesempatan Buat pengusaha besar Untuk mengkoordinir Berkolaborasi Memberikan kesempatan Kepada usaha-usaha kecil Dia ada di daerah-daerah itu Untuk berperan Saya kira Dengan arrangement tertentu Pengusaha besar untuk Masyarakat apa lagi Jadi bisa jadi Dia hanya penampung Hanya menampung saja Ada madu dia tampung Ada rotan dia tampung Tapi yang mengusahakan masyarakat Ya yang mengerjakan Boleh diulang ya Seperti mempunyai hak Untuk mengusahakan gitu ya Tetapi di dalam orkestranya Adalah si pengusaha besar itu Saya kira sangat mungkin Sangat mungkin ya Oke Bahkan pemerintah juga ada Mengembangkan KPH lagi Kalau pengusaha ya pengusaha gitu ya Kalau KPH kan pemerintah gitu ya Tadi kembali ke Costa Rica Artinya Costa Rica Dengan pemberdayaan masyarakat lokal Di sekitar hutan Itu berhasil Memanfaatkan sumber daya hutan itu Untuk ekonominya gitu ya Artinya mereka tidak mengandalkan kayunya Saya rasanya tidak pernah dengar ya Costa Rica jadi eksporter kayu gitu Ya tentu saya kira bisa jadi Kalau sekarang Costa Rica pun Menebang pohon Karena jumlahnya pasti lebih kecil Jangan-jangan cukup untuk kepentingan dalam negerinya saja Tidak ada statistik yang mengatakan dia ekspor kayu Betul Nah kita juga Kenapa tidak Yang kita ekspor Kan penting kan dolarnya kan Nah yang penting Tidak harus kayu Tidak harus kayu Misalnya wisatawan Satu berjuta-juta Pengen lihat hutan di Kalimantan Karena ada apa Di Sumatera ada apa Itu devisa juga Itu devisa juga Jadi artinya Sejak lama tadi pengusaha Sudah mendapatkan Apa namanya Akses legal yang sangat kuat Kini saatnya Pengusaha berkolaborasi dong Dengan masyarakat lokal Saya kira itu Sangat bijaksana Kalau para pengusaha juga Segera memberikan Apa ya Modal yang dia miliki Ini dialokasikannya Kepada untuk menggerakkan masyarakat Tentu Saya kira harus ada Infrastruktur hukum Dalam arti kata perjanjian Dan sebagainya Yang tidak mungkin Masyarakat itu Citing terhadap mereka juga Saya kira itu soal Itu soal pengaturan ya Kerjasama Perjanjian Yang bisa diatur secara teknis Tapi secara konsep Mereka yang harus dilibatkan Saya kira begitu Saya yakin itu Biaya untuk perep pun Akan lebih rendah Termasuk investasi Buat pengusaha juga Tidak akan terlalu besar Kalau melibatkan masyarakat lokal Betul Ya Apa Apakah itu namanya Pembangunan berkelanjutan ya Atau Istilahnya Ya dengan sendirinya Kalau menurut saya Dengan sendirinya Kalau hutannya Apa Utuh gitu ya Lestari gitu ya Nilai ekonominya Terus berlanjut Walaupun mungkin Tidak seperti Windfall Seperti Apa namanya Yang rejeki Nomplok Pada zaman dulu Dia memang tidak akan Tidak akan lagi Tidak akan lagi Buat pengusaha Tapi saya kira Kalau dia sadar Sebetulnya Dari segi Profitabilitas Tetap itu Akan tetap tinggi Kenapa Karena dimanapun Kalau bisnis Dimulai dengan Soal bisnis Jangka panjang Tahun-tahun awal Itu Lebih besar Net income Daripada Net cost Itu pasti RR-nya Tidak tertinggal Jadi sekarang Dikasih lagi Luasan yang cukup besar Secara totalitas Mereka Saya kira Akan tetap Bisa Lean on Gitu Semacam Lincah Iya betul Lincah Dan Artinya Dia bisa Enjoy terus juga Tidak seperti Hanya Tidak hanya Seperti dulu Kayu-kayunya saja Saya kira Akan tetap Nah masalahnya Sekarang Apa namanya Tadi 64 juta hektare Konsensi hutan Kemudian Ya Quote-unquote Rusak Artinya tidak berhutan lagi Artinya kan Memulihkan Artinya kan Tugas kita sekarang Karena dulu Devisanya sudah banyak Sekarang Apa namanya Banyak restriksi juga Untuk ekspor Terutama kayu Ya Nah Pertanyaannya adalah Bagaimana Hutan yang sudah Tidak berhutan Tetap produktif Menyumbang Pertumbuhan Untuk pembangunan Kita Ya Saya Termasuk Yang Ikut Berdiskusi Dengan Pak Dirijen Waktu itu Yang pengusaha Bapak Bapak Insinyur Suhari Tentang Restorasi HPH Restorasi Restorasi Ekosistem Jadi Ya memang Dipulihkan dulu Tapi selama memulihkan dulu Sebetulnya Memberikan dampak ekonomi Dan sosial Yang baik Begitu Kepada masyarakat sekitar Terutama Jadi Saya kira Ya Bijaksana sekali Kalau Cuman Restorasi ekosistem Dibawa kemana Sekarang Sudah Menurut Undang-Undang Cipta Kerja Tidak lagi Restorasi ekosistem Lalu Menjadi PBPH Semua kan Apa Perizinan Berusaha Perizinan PBPH Perizinan Berusaha Semuanya Jadi ada Multiusaha Jadi hutan Menjadi Multiusaha Salah satunya Di dalam Restorasi ekosistem Kan ada Perdagangan Dan penyerapan karbon Jadi Pemulihan Kemudian Dia Bisa mengusahakan Karbon Penyerapan karbonnya Itu untuk Untuk Usahanya Nah Kalau saya Jadi Bisnis Bisnis Kehutaran Masa depan Itu Kira-kira Apa ya Yang sesuai Dengan Keadaan sekarang Terdeporestasi Ternegradasi Saya kira Kalau kita melihat Pengalaman negara lain Sebut saja Jepang Ya itu kan Tahun Perang Dunia Kedua 40-an Itu hutannya Habis Karena Ya dipakai Untuk perang Untuk mudah perang Dan kalau tidak salah Itu Hanya tinggal Dikurang dari 20% Nah sekarang Dalam sekian 80 tahun Menjadi Hutannya itu Lebih dari 70% Kok bisa ya Ya bahkan Hutan yang sangat Bernilai Apa nama Ekonomi tinggi Jadi Sesungguhnya Sangat mungkin Jadi Nah selama itu Mereka Pelihara hutan Bukan untuk Diambil Nilai dari hutannya Tapi dalam rangka Menyelamatkan Sawah Menyelamatkan Perikanan Termasuk yang di laut Mereka yakin Tanpa hutan Jadi tidak menghasilkan kayu Tapi mereka Mengembangkan Sektor lain Yang ditopang Oleh hutan Jadi memelihara hutan Memanfaatkan Apa namanya Membangun hutan Terus Jadi ekosistem yang bagus Airnya dan Nutriennya itu Nah itu Menjadi suplai yang lain Nah artinya Sangat mungkin Bahkan gini Apalagi kalau kita Kalau kita ini kan Ekosistemnya sangat kaya Biodiversitasnya Sangat tinggi Jadi nilai-nilai Ekonomi Dari unsur-unsur hutan Lebih banyak Dari mereka Jadi selama hutan tumbuh Menjadi hutan yang utuh Itu pun kan Kalau badunya Sudah dari awal-awal Sudah boleh Banyak madu Karena banyak bunga Dan sebagainya Nah itu saya kira Sangat memungkinkan Bagi kita ini Untuk Maaf Puasa dulu Seperti HPH restorasi Kalau bicara kayu Puasa dulu Tapi tidak berarti Puasa yang lain-lain Tidak Saya kira tidak Ya restorasi ekosistem Nama lainnya adalah Jedak tebang ya Masih boleh Menebang Tapi nanti Jedak dulu Puasa dulu Dan dapat menghasil Dari sektor lainnya Banyak ya Pak Kalau hutan itu sekunder Ya misalnya Tapi dibiarkan Disitu Wain-wainnya Makin banyak Makin kaya Burung-burung Binatang penghasil Jadi kalau hutan primer Ditebang Lalu jadi hutan sekunder Sekunder Itu biaya depresen Lebih tinggi Justru Terutama Kebetulan Kalau bicara burung Itu kan bernilai ekonomi Juga tinggi Mamalia Kan juga Bernilai tinggi Nah itu banyak Artinya Hutan itu memberikan Semacam Kesempatan terus Masalah kita Jangan berpikir Hanya kayu Jadi rasanya Perlu stop Mikirin Hutan itu Adalah kayu Ya Dan saya kira Dengan kebijakan Multi Usaha Ini Artinya Multi usaha itu Bukan hanya Usaha yang banyak Tapi multi produk Dan multi pihak Saya ingin menegaskan Jangan lupa juga Multi produk Dan multi pihak Artinya Pengelolaannya banyak Pengusaha itu Semikirin Gimana ya Alat untuk Ngambil Burung walet Alat untuk Ngambil Madu Ngurusin sendiri Maka multi pihak Itu kuncinya Tanpa multi pihak Saya kira akan Kembali lagi Terulang Dan bahkan Mungkin Lebih repot Pengusaha Ya Apa namanya Kalau membicarakan Sektor kehutaran Itu kan Kok kayak Kesana mentok Kesini mentok Apa namanya Dulu pakai Jurus investor Luar Pakai pengusaha Hasilnya Terdeporestasi Kemudian pakai Cara yang lain Juga rasanya Menghasilkan Konflik lahan Terminal agar dia Masih Terus berjalan Nah Menurut Produdung Pandangannya adalah Dari mana sih Kita mulai Untuk Mula hutan Secara restari Tadi Kita harus Bisa Kan gini Pengetahuan teknis Kita Dalam Melah hutan Alhamdulillah Kita makin kuat Membaik Makin lengkap Tetapi Karena bicara Kawasan hutan Bicara Lahan Yang juga Menjadi Kepentingan Sektor-sektor lain Jadi Kita Kita akan Bisa Memperbaiki Apa yang Rusak Apa yang Kalau kita Mempunyai Banyak sahabat Kalau saya boleh Mengatakan Kita itu bersahabat Jadi Kadang-kadang Sahabat itu Perlu sesuatu Dari kita Kita berikan Tapi Karena yang namanya Sahabat Ternyata kita juga Kerepotan Dan dia juga Berlebih Dia ingat Kasih ke kita Saya kira ini Suasana Ini dulu Harus Dibuat Ini harus terbangun Dulu Harus terbangun Jangan kita Dengan alasan Istilahnya Keprofesian Kita kukuh Kepada sesuatu Yang sebetulnya Membuat orang lain itu Menjadi Musuh Atau Bahasa terbalik Kita dijadikan musuh Dengan orang lain Kalau sudah begitu Saya kira Kalau istilah Memulai Tadi itu Berusaha mulailah Kita Bagaimana membangun Kebersamaan Dengan sektor yang lain Saya kira Jadi para Para rimbawan Jangan merasa Eksklusif Untuk mengolah hutan Merasa paling tahu Mengolah hutan Tahu itu Tahu mengolah hutannya Tapi bagaimana Agar bisa melaksanakan Apa yang dia tahu itu Harus orang lain Juga mendukung Harus atas Atas Apa namanya Ya istilahnya Kebersamaan Karena di dalam Mengolah sumber daya alam Kan tidak hanya Sekedar dibutuhkan Urusan teknis Di dalamnya ada hukum Pemahaman kebijakan Pemahaman regulasi Bahkan mungkin Urusan secara Filosofi dan Antropologi Karena tadi Ada masyarakat lokal Masyarakat adat Kita tentu tidak Menguasai semuanya Dengan masyarakat adat Juga harus bersahabat Saya kira begitu Jangan hanya karena kita bicara Kawasan atau kawasan negara Orang adat Tidak diakui oleh kita Saya kira di situ Ada pelitian terakhir Dari dokter yang dari Dia dari IPB Tapi orang dosen UI Mengatakan Selemah-lemahnya Masyarakat sekitar hutan Mereka punya mekanisme Everyday resistance Katanya Jadi kalau bicara hukum Dia tidak punya Pendukungan apapun Aturan tidak memihak ke dia Tapi dia hidup di situ Dari hari ke hari Betul-betul punya resistance Daya tahan Daya tahan Jadi kan Kalau kita misalnya orang Tanda nafas setiap hari Ada di situ Karena akhirnya kita juga Tidak akan sanggup Kalau namanya Pake hukum Pake apapun Dengan menghadapi Everyday resistance Saya kandung juga Terhadap pelitian itu Dan memang kita Selama ini Maaf Banyak kalahnya kita Dalam arti Apa ya Banyak ngalah Bukan Bukan ngalah Ya ngalah lain Betul-betul kalah Artinya apa Encroachment itu Pengambil Lahan hutan Terus aja berjalan Padahal Aturan sudah dibuat Segala masyarakat Organisasi Sudah berubah Dan sebagainya Itu tetap jalan Karena mereka mempunyai Mekanisme Dalam sosiologi Antropologi itu Everyday resistance Jadi apa namanya Pertahanan diri Yang terbentuk Secara alami Dari tadi menyimak Apa namanya ya Prof. Dudung ini Kok Rasanya Menganjurkan Kalau kita Punya pengetahuan Please masuk ke dasar Rendah hati Ke kerendah hatian Mengutamakan Masyarakat lokal Mengutamakan Kolaborasi Mengutamakan Apa Mungkin itu yang disebut Nilai inklusif ya Tapi Saya ingin Saya ingin Nanya Apakah Kalau menjadi Makin Apa namanya Makin Banyak ilmu itu Akan kesana Ujungnya Saya tidak merasa Itu karena Karena Apa ya Banyak ilmu Ini Sebelum saya punya Banyak ilmu Belum tentu Sekarang Namanya aja Profesor Ada yang lebih banyak Tetapi Perjalanan hidup saya Dari orang yang Tidak memiliki Apa-apa Bisa jadi seperti ini Itu karena Saya banyak Apa ya Istilahnya itu Berteman Bersahabat Dengan orang-orang baik Dengan orang Artinya Saya itu Apa ya Istilah rendah hati Dalam arti kata Bukan Apa ya Bukan Bukan minta-minta Bukan Bukan berarti Saya merendah Supaya dikasih Tidak Tetapi Merendah Untuk Apapun Orang lain Perlu apa Kepada saya Dia akan berani Meminta kepada saya Dan sayang Saya bisa Saya tolong Dan akhirnya Balasannya Jauh lebih besar Kepada saya Jadi peluang Untuk Mendapatkan Kebaikan Dari orang Ternyata Bertambah banyak Apabila kita Mulainya Dari Kita Berada pada Posisi di bawah Bukan di bawah Dan berkata Ini ya Tapi silahkan Orang lain Mau apa Dan kalau saya bisa Saya akan Lakukan Akan saya bantu Hanya dengan sedikit saja Mereka itu Kemudian Balasannya Karena mereka Lebih mampu Bisa lebih besar Dan itulah Saya seperti sekarang Apa sekolah Lulus SD Ya ditolong Pak kepala sekolah Karena saya sering Ngebantu pak kepala sekolah Sampai kepada Di IPB pun Ayah meninggal Di waktu Tahun pertama Karena teman-teman Kalau membelajar Mata pelajaran itu Responsi kepada saya Maka mereka Membiayai saya Menghidupi saya Ya 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 tapi Apa namanya Ada Ada Tegas sekali Bahwa Prokudung ini Mengutamakan yang lemah Jadi ketika ada kebijakan Please lihat Masyarakat adat Masyarakat adat Jauh lebih Resilien Tadi ada Everyday resistance Kemudian Please Apa Usaha kecil Please Kepada Jadi Memulainya itu Dari yang Lemah Memulai dari yang Tadi makanya saya sebut Rendah hati itu Apa memang Filsafat pengetahuan Seperti itu ya Iya Saya kira betul Saya ternyata Ilmu ekonomi Yang katanya Ilmu serakah Ternyata Ekonomi itu Akan kuat Kalau Level ekonomi Masyarakat itu Cenderung Berada pada Posisi yang Rata-rata sama Yang Gini rasionya rendah Eh maaf Istilahnya apa itu Gini rasionya Yang ketimpangannya rendah Ketimpangannya rendah Begitu makin timpang Lemah itu negara itu Demikian juga masyarakat Makin orang kaya Di satu kampung Orang kaya Sekalipun orang miskin Sekalipun Tidak akan banyak Prokres dari masyarakat Tapi kalau yang Merata Dalam arti kata Tidak sama Tetapi Makin banyak Orang yang mempunyai Level Kekuatan ekonomi Kekuatan Keintelektual Dan sebagainya Rata Saya kira ini Dan masyarakat adat Sudah berbagai Sudah membuktikan diri Sudah membuktikan diri Dan ilmu mereka itu Apa disebut Local knowledge Tradisi knowledge Itu ilmu yang Tidak ada batasnya Mereka miliki Dan itu bisa membuat Hutannya seperti tadi Contoh rotan Itulah tradisi Knowledge yang ada di Masyarakat adat Pengapar rotan bisa 80% Menguasai dunia Bukan karena pengusaha besar Walaupun sekarang Saya tidak berarti Ingin mengusir pengusaha Saya kira tidak Ayolah Kita butuh pengusaha Kita butuh pengusaha Tetapi Jangan kebutuhan itu Meninggalkan yang Yang kecil Itu juga akan Menguntungkan mereka Saya yakin Akan menguntungkan mereka Dengan mengutamakan Yang kecil Akan mendorong Yang besar Saya kira Balasan dari orang kecil Kepada pengusaha Akan jauh lebih besar Daripada Keikhlasan pengorbanan Dari pengusaha Kepada orang kecil Terus terang Karena Padahal pengusaha Lebih pintar Itu hukum ekonomi ya Ya hukum ekonomi Betul Ya saya kira Jadi tidak ada Saya belajar ekonomi Saya pikir nantinya Saya jadi orang serang Justru tidak Justru tidak Apalagi kalau Ditambah lagi Ilmu ekonomi Dari profesor saya Di Amerika Suatu saat mungkin Katanya Ilmu ekonomi itu Menjadi ilmu Yang justru Akan membuat orang Rendah hati Malah begitu Karena Karena saya Nonton film Judulnya Wall Street Itu ada Tokohnya bilang bahwa Serakah itu baik Ya karena itu Tentang kapitalisme ya Tapi Apa Disuluh ada Seorang profesor di Amerika Bilang Nilai ekonomi Apa Ekonomi akan membuat Tadi apa Itu sebaliknya Menjadi rendah hati Jadi Saya pernah ditanya Saya bikin paper Makalah di Amerika Tentang kemajuan Indonesia Dalam perbulan ini Dia tanya Apa namanya Mensitir si Anu Si Anu Yang ahli-ahli Ekonomi Yang dipakai Orde baru waktu itu Orang Amerika Anda tahu Anda tahu Itu di Amerika Tidak laku Jadi orang-orang Yang sebetulnya Mengajari serakah Apa di Amerika Justru begitu Itu di Amerika Bistabil Karena ada Sosial service Pelayanan sosial Ada program Itu Yang sebelumnya Tidak serakah Menunjukkan ketidak serakah Kalau disini Tidak laku Oh gitu malah Kita Memang Kadang-kadang Kalau punya ilmu Itu Suka Apa ya Suka Suka sempit Sumpit Begitu Ya itu Tadi pentingnya rendah hati Supaya Apa Rendah hati itu Tahu apa yang tidak tahu Apa Menyadari bahwa Kita Tidak semua tahu Ya Betul Ya Apa namanya Dengan kata lain Dari apa yang tadi Kita bicarakan Kan Tadi Satu bukan kayu Dua Mengutamakan Yang kecil Mengutamakan Yang lemah Sehingga Kita menjadi Sepadan Nah Tadi Probdung Menyebutkan bahwa Keragaman Atau Biodepristas Hutan itu Biodepristas Adalah Ciri kehutanan Ciri hutan Nah Apa yang Harus kita Apa namanya Jadikan fondasi Untuk Mengelola hutan Kedepan Mungkin Dilihat dari Kebijakan Atau paradigma Apakah Misalnya Tadi karena Probdung Sudah Lama Mengamati Bahkan menjadi Pelaku Di dalam Apa Industri kehutanan Yang lama Apa yang Kira-kira Jangan ditempuh Oleh Kita semua Agar Hutan kita Tidak Bertambah Rusak Bahkan Menjadi Mendapatkan Benefit Seraya Memeliharanya Yang Tidak Boleh Kita Sudah Tahu Apa Yang Boleh Yang Boleh Itu Ya Nebang Kalau Ada Ijinnya Kenapa Tidak Tapi Kita Harus Tahu Yang Tidak Boleh Saya Jadi Ingat Ini Prinsip Ekonomi Konservasi Kalau Istilah yang Tidak Boleh Ini Ya Saya Kira Pertanyaan Sangat Bagus Jadi Dalam Suatu Ekosistem Itu Sendiri Terutama Ekosistem Yang Sudah Terganggu Dan Kebanyakan Ekosistem Kita Sudah Terganggu Itu Kan Kita Ingin Pulih Sambil Berusaha Harus Pulih Nah Itu Kan Ada Istilah Apa Namanya Sumber Daya Hati Yang Langka Hampir Punah Sampai Dengan Sumber Daya Hayati Yang Melimpah Nah Maka Kita Harus Sebagai ilmuwan Harus Tahu Persis Unsur Ekosistem Apa Yang Melimpah Yang Mumpunyi Potensi Diganggu Pun Dia Akan Lebih Tahan Dipanen Pun Tapi Ada Juga Yang Memang Sangat Langka Sangat Kritis Yang Justru Kita Harus Jaga Jadi Harus Ada Usaha Pengorbanan Dari Kita Untuk Menahan Agar Dia Tidak Punah Nah Maka Istilah Yang Tidak Boleh Itu Yang Boleh Yang Ini Itu Harus Ingat Itu Jadi Konservasi Itu Bukan Sesuatu Hanya Kewajiban Untuk Melindungi Tapi Itu Bahagiaan Daripada Sistem Untuk Membangun Ekonomi Kehutanan Kedepan Sebetulnya Jadi Konservasi Tidak Sekadar Melindungi Saja Ada Nilai Ekonomi Juga Disitu Betul Kalau itu Orang Konservasi Sudah Berpikir Maju Cuma Terserang Praktisi Konservasi Ini Banyakan Masih Belum Memasuki Area Renah Itu Yang Istilahnya Utilisisi Mereka Masih Banyak Yang Alergi Ini Tapi Intinya Belum Menyadari Bahwa Utilisisi Itu Bagi Yang Melimpah Boleh Di Dalam Sesuatu Ekosistem Apapun Sebetulnya Selama Kita Bisa Secara Keilmuan Yakin Ini Tidak Akan Apa-apa Bahkan Ada Jenis-jenis Tertentu Yang Kalau Tidak Dipanen Malah Berusak Yang Berlebihan Selalu Tidak Itu Yang Bisa Dimanfaatkan Itu Yang Diamanatkan Kepada Ilmu Dan Itu Itu Adalah Ilmu Konservasi Kembali Di sini Pertanyaan Sudah Menjurus Kepada Pentingnya Konservasi Cuman Konservasi Yang berpikir Ekonomi Maaf Yang berpikir Untuk Bukan Bukan Kepentingan Tapi Bahwa Agar Coba Bayangkan Kalau Untuk Mengusahakan Menjaga Yang Langka Dari Mana Uangnya Kalau Hanya Nunggu Ini Gini Tentukan Dapatnya Dari Tadi Yang Menempa Jadi Kita Mengusahakan Memanen Yang Melimpah Untuk Melindungi Yang Langka Itu Inti Konservasi Konsepnya Ekonomi Konservasi Jadi Ada Ya Artinya Itu Seperti Dua Hal Yang Pertentangan Saya Ingat Saya Di Apa Namanya Di Sumpah Selapai Ekonomi Itu Perusak Hutan Ekonomi Tapi Masalahnya Ekonomi Yang Lain Justru Kalau Orang Konservasi Bisa Mengedepankan Bahwa Itu Adalah Ekonomi Nilai Ekonomi Wah Itu Sangat Selamat Negara Saya Pernah Dengar Ada Istilah Bioprospeksi Itu Ya Apa Namanya Sumber Daya Hayati Tadi Kalau Kita Bisa Memanen Dengan Cara Tidak Merusak Dengan Genetikanya Saja Itu 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 Bisa Memungkinkan Hanya Mungkin Kalau Obat Aktif Substance Tandungan Bahan Kimia Yang Aktif Dicari Mungkin Juga Dibuat Secara Artifisil Bisa Tapi Berasalnya Dari Biosprosepsi Dari Hutan Sumber Daya Hayati Misalnya Tadi Dipanen Ini Indonesia Masih Sangat Alergi Tertutup Untuk Istilah Perburuan Taman Buru Taman Buru Saya Kira Memang Banyak Ekses Kenapa Banyak Ekses Karena Tidak Dilakukan Oleh Ilmunya Tidak Ilmuannya Diserahkan Kepada Maaf Yang Ahli Menembak Bukan Ahli Ilmu Dinamika Populasi Tetapi Kepada Ahli Menembak Yang Akhirnya Yang terjadi Hanya Pembunuhannya Aja Padahal Kalau Taman Namanya Taman Buru Itu Bisa Menghasilkan Serekonomi Tanpa Apa Namanya Mereduksi Populasi Satu Jenis Hewan Kan Saya Dengar Kruger Park Menjadi Adem Ayem Tenang Karena Perburuannya Sudah Dikelola Secara Profesional Perburuan Liar Tidak Ada Nah itu Apakah Ini Ilmu Dasar Ekonomi Juga Kalau Misalnya Kita Melarang Sesuatu Justru Orang Akan Melakukannya Tadi Misalnya Kita Melarang Berburu Sementara Ada Kebutuhan Orang Untuk Berburu Karena Hobi Karena Mungkin Kebutuhan Maka Ketika Mereka Berburu Perburuannya Jadi Liar Jadi Ini Jelas Aturannya Melarang Tapi Sekarang Dilarang Berburunya Menjadi Langkah Untuk Menyalurkan Konsumsi Berburu Menjadi Langkah Dia Berani Bayar Berapa Kepada Siapapun Dengan Cara Apapun Yang Bisa Menyediakan Ruang Berburu Ya Itu Pasti Jadi Saya Kira Kenapa Kita Membiarkan Seperti Itu Dari Uli Baik Menyalurkan Memang Olang Boleh bertanya Maaf Katanya Penegakan Hukum Indonesia Tidak Begitu Ya Tentu Saja Kan Kalau Sudah Lihat Manfaatnya Nanti Barangkali Kesadaran Untuk Menjadi Lebih Kuat Bisa Lebih Taat Sekarang Gimana Kalau Pati-matian Orang Konservasi Menjaga Tapi Kalau Apa Namanya Pendapatannya Renas Konservasi Jadi Tidak Menguntungkan Artinya Buat Dia Sampai Sudah Mau pergi Masih Perut Lapa Anak Gimana Ya Itu Kalau Sudah Jelas Income Jelas Gadinya Jelas Fasilitas Jelas Saya Kira Bagi Penegakan Hukum Semakin Kuat Artinya Konservasi Juga Tidak Mengabaikan Ekonomi Justru Konservasi Malah Mengedepankan Ekonomi Ya Memang Kita Ini Harus Betul-betul Memahami Ekonomi Itu Apa Ekonomi Itu Cara Berpikir Sebetulnya Bukan Bukan Apa Namanya Untuk Kata-kata Mencari Keuntungan Ekonomi Itu Cara Berpikir Jadi Di dalam Sektor Apapun Sebetulnya Ada Metode Ekonomi Bisa Tadi Konservasi Sebetulnya Apa Iya Konservasi Itu Akan Jalan Kalau Tidak Ada Income Itu Ekonomi Itu Kalau Tidak Berpikir Pertanyaan Seperti Itu Ya Serti Masa Lalu Jadi Kembali Kalau Konservasi Hanya Mikir Melindungi Saja Tanpa Memanfaatkan Artinya Melindungi Tapi Sampai Menunggu Dikasihan Itu Apalagi Tanda Seterah WPF Negara Donor Sekarang Sudah Gak Gini Lagi Gak Mungkin Lagi Dan Itu Pemikiran Yang Kuno Artinya Kalau Konservasi Tidak Memasukkan Unsur Ekonomi Karena Supaya Bisa Simultan Keduanya Maka Konservasi Harus Ditebang Oleh Ekonomi Kira-kira Gitu Ya Oke Apa Namanya Masih Pengen Ngobrol Tetapi Nanti kita Sambung Di Podcast Berikutnya Dengan Prop Ludum Karena Ada Masih Banyak Ilmu Yang Bisa Kita Gali Dari Beliau Sampai Ketemu Di Podcast Berikutnya Berikutnya Terima kasih.